Pemirsa Wawako Maulana menghadiri dan memberikan penganugerahan kepada Duta Genre Tingkat Kelurahan Kota Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Wawako Maulana mengharapkan kepada anak-anak melalui program ini dapat menjadi anak yang berperilaku positif serta meningkatkan pemahaman tentang stunting. Wakil Wali Kota Maulana menghadiri dan memberikan penganugerahan Duta Generasi Berencana atau Genre Tingkat Kelurahan Kota Jambi yang diasosiasi oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berlokasi di Aula Rumah Dinas Wakil Wali Kota Jambi pada Jumat 10 Februari 2023 sore. Dalam kegiatan tersebut, terut dihadiri Wakil Ketua Tiga DPRD Kota Jambi Pangeran Siman Juntak, Kepala Dinas PPKB Kota Jambi Irawati Sukandar, dan juga Camat Sekota Jambi. Dalam kegiatan ini, terdapat tiga pasang putra-putri terbaik sebagai pemenang yang mewakili Kota Jambi untuk bersaing di tingkat provinsi nantinya. Kegiatan ini bertujuan agar remaja di Kota Jambi dapat terus berperilaku positif dan juga dapat meningkatkan pemahaman akan fungsi keluarga, serta yang terpenting adalah penurunan angka stunting di Kota Jambi. Wawakum Maulana juga mengharapkan agar program ini dapat terus berjalan untuk dapat mendidik para remaja agar dapat berperilaku positif. Ia juga menilai program ini sangat baik karena memberikan pengetahuan terhadap anak-anak remaja melalui program-program promotif, preventif, di bidang penjagaan narkotika, dan juga penjagaan kekerasan seksual. Batasnya daripada ROT S like Terus juga orang ketuhan sekadar ROT S yangación Saudi dan kingduar P Reg alsa Sebaiknya dikauwa dan TRF ini Ini adalahrift yang melalui program ini diisi lear pih gampi dengan membersa perspektusi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton